Intro Oke, welcome fellow doctor Pada video kali ini kita sudah memasuki stage 0.11 ya Dimana pada stage kali ini merupakan penutup dari chapter 0 Yang artinya di video berikutnya kita akan masuk ke chapter 1 ya Tapi kita gak ngebahas chapter 1 dulu Kita akan membahas dulu strategi untuk chapter 0 ini ya Maksudnya penutup chapter 0 ini So, kita langsung aja ke step berikutnya Step number 1, analisa lawan Oke, ini dia untuk musuh-musuh yang akan kita temuin di stage 0.11 ini Ada 6 musuh yang sebenarnya cukup merepetkan ya Terutama si Hone sama original slot ini Yang pertama ini original slot ini memang yang paling lemah Kalian gak usah terlalu pusing-pusing sama yang satu ini Kemudian original slot alpha dia HPnya dia sedikit lebih tinggi Dan biasa ini kadang-kadang muncul itu dalam jumlah yang tidak main-main ya Kadang-kadang sih ya Jadi kalian jangan sepele sama satu ini Yang ketiga ini Hone Hone ini dia lebih lemah di bicycle daripada resistance-nya ya Jadi disarankan untuk menggunakan sniper Dan yang jadi masalah sebenarnya dari Hone ini itu mereka geraknya cepat Terus kadang mereka itu spawn-nya berdekatan Jadi udah mau geraknya cepat Spawn-nya berdekatan Kalian mungkin akan kerepotan sedikit ya Kalau misalkan kalian kurang persiapan untuk di stage ini Yang keempat ini soldier Soldier ini dia masih mirip sama original slot Cuma bedanya HPnya di plus Ya 11-12 lah sama original slot apa yang keong merah itu Kelima ini adalah shielded soldier Shielded soldier ini dia secara defense lebih tinggi HP dan attack-nya juga lebih tinggi Tapi resistennya dia lemah Jadi cocoknya diserang sama caster Kemudian ada jungman Jungman ini dia lemahnya di defensive ya Penggunaan sniper mungkin cukup efektif Tapi kalau bisa kalian jangan cuma ngandungin sniper doang ya Tambahin juga splash caster disini Karena disini bakalan menghorde Soalnya disini cuma ada satu titik biru doang Step number 2 Analisa operator Oke kalau tadi kita udah bahas musuh-musuh yang bakalan muncul di stage ini Kita bakalan ngebahas operator yang bakalan kita pake di stage kali ini ya Yang pertama itu ada vanilla Gue bakalan pake dia buat stalling hound sama original slot Dan juga untuk farming deployment points Dari skillnya itu Nyato buat ngasih support damage ke si vanilla Karena kalau vanilla doang kayaknya takutnya kurang cukup ya Kemudian ada noir core Noir core ini bakalan gue pake di belakang untuk stalling horde ya Kalau misalkan udah muncul soldier sama shielded soldier dan juga jumpman tentunya Rangers itu buat ngasih support damage 12F buat crowd control Kemudian durin juga buat nyerang shielded soldier ya Sedikit support Dan high discus ini fungsinya untuk medic ya Untuk ngobatin melee operator Karena disini yang di stage ini maksudnya yang cedera itu cuma ngoleh operator tuan Ranger operator kalian aman jangan terlalu khawatir sama mereka Step number 3 Perekaman tempur Oke tadi kita udah analisa pertama musuhnya ya Terus operatornya udah kita analisa juga Sekarang waktunya kita tes mekanik aja Yang pertama harus kalian taruh adalah jelas vanilla Vanilla ini kalian pake untuk farming deployment points ya Karena skillnya emang tipaku buat deployment points Dan juga dia bisa digunakan untuk stalling awal-awal Terlebih dia ini skillnya bisa ngebug tagnya vanilla juga Yang kedua itu kalian taruh Yato Yato disini ya seperti yang udah gue jelasin tadi Dia fungsinya buat masih support damage ke vanilla Sama noyeporn ya nanti di belakang-belakang si Yato jangan di undiplow ya Sorry maksudnya jangan di remove Jangan di retreat gitu Karena dia juga bakalan bisa dipakai untuk stalling nanti Kedepannya pasti bakalan ada musuh-musuh yang melewatin jalurnya Yato Makanya jangan di retreat Pokoknya Yato jangan di retreat Yang ketiga itu kalian pasang dulu si Rangers ya Rangers ini dia deployment pointsnya lumayan rendah ya Jadi untuk awal-awal dia berguna banget buat ngurusin ya keong-keong sama hound ini Ketiga gue taruh Durin Untuk antisipasi jatuhnya suruh dead soldier ya Lebih baik taruh dari sekarang daripada kalian taruhnya telat Itu pada gue takutnya ada sesuatu yang buruk Kalau misalkan kalian telat taruh Lima itu kalian harus pasang 12F ya Tujuan dari pasang 12F ini jelas untuk crowd control Karena serangan dia ini kan area of effects ya Dimana ketika saat semua musuh berkumpul di satu titik Semua musuh itu bakalan kena serangannya 12F Jika musuhnya ada di satu titik yang sama ya Keenam ini gue pasang si Magic Hibiscus ya Kalian sebenarnya bisa pasangnya belah kangen setelah noire corn Atau sebelum noire corn terserah Karena kan disini gak ada ranged enemies ya Jadi ranged operator kalian harusnya aman Kalian gak usah terlalu khawatir ranged operator kalian ditembakin Tapi kalau gue sih punya kebiasaan Medic itu ditaruh sebagai defender Soalnya itu kebiasaan gue doang Tapi kalian terserah sih mau ngikutin kebiasaan gue atau gagah Yang terakhir ini ganti vanilla dengan noire corn Tujuannya ya jelas noire corn punya defense yang lebih tinggi Kemudian bisa stalling lebih banyak lawan Kalau vanilla kan cuma stalling 2 ya Noire corn ini bisa stalling 3 Dan juga dia lebih tahan banding kalau dia itu ngeblok musuh-musuh yang attacknya lebih tinggi gitu ya Lebih tinggi ketimbang si originalsrug maksudnya Kayak si jumpman ini misalnya Kalau udah kayak gini sebenarnya harusnya kalian tenang-tenang aja Yang penting skillnya Hibiscus dipakai di saat yang tepat Kalau bisa sih pas si Yato-nya start pakai skill-nya Hibiscus biar healing-nya Hibiscus itu lebih gede ke Yato ya Karena Yato ini defense-nya nggak setinggi noire corn Oke itu dia panjuan untuk Operation Zero Eleven ya Gak rasa kita udah sampai penutup chapter 0 Berarti di video berikutnya kita akan memasuki chapter 1 Dan udah pasti kemungkinan difficulty-nya bakal lebih tinggi dikit Jadi kalian kalau bisa build operator bintang 2 kalian Seenggaknya level 10 Saran gue sih Kalau bisa level 30 langsung Dan untuk operator bintang 3-nya Gue saranin build sampai level 40 Kalian build aja dulu operator-operator level Sorry maksudnya bintang 3 dan bintang 2 Untuk bintang 4 Gak apa-apa kalian ngebuild Tapi level rekomendasi gue sih level 40 aja ya Gak usah di S1 dulu Karena untuk S1 operator bintang 4 itu bakalan perlu materials Kalau S1 operator bintang 3 itu dia cuma pakai LNB sih seingat gue Pokoknya lebih murah aja ketimbang operator bintang 4 Kalau operator bintang 4 ya materialnya emang lebih mahal sih Ketimbang operator bintang 3 tentunya So kita akan ketemu lagi di video berikutnya See you in the next video Goodbye